Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali menggelar turnamen golf untuk menggalang dana membantu pembangunan di Kabupaten Jembrana. Memasuki tahun ke-2, turnamen digelar di New Kota Golf Bali, Jembaran Kota Selatan, Bandung, Sabtu kemarin. Setelah sukses berkontribusi membantu Sekolah Dasar Negeri 4 Melayu melalui Jembrana Golf Turnamen pada tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali menggelar turnamen golf untuk menggalang dana membantu pembangunan di Kabupaten Jembrana. Turnamen golf kali ini diikuti lebih dari 100 orang peserta yang berasal dari berbagai kalangan. Mengangkat tema golf turnamen charity Jembrana Bahagia, turnamen tahun ini menggalang dana yang diprioritaskan untuk memperbaiki akses jalan yang rusak dan bantuan sosial lainnya. Hasil donasi yang sudah terkumpul dari turnamen tersebut akan diserahkan langsung kepada Pemta Jembrana. Sementara untuk donasi secara langsung sudah terkumpul sebesar 5,5 juta rupiah, namun jumlah akhirnya dipastikan akan jauh lebih tinggi. Dan hasil daripada charity ini karena judulnya charity tentu untuk kepentingan sosial. Kami melihat ada kepentingan satu, mudah-mudahan nanti kan kita belum hitung ini nanti pertanggung jawaban pada dia, kita terima kalau memang ada lebih, mending kita pergunakan, manfaatkan untuk memperbaiki jalan yang masuk ke rumah-rumah penduduk gang-gang kecil. Itu nomor dua juga, nanti kalau ada sisa juga membuat toilet di Pogdarwis yang ada di desa Pulukan. Donasi secara langsung tadi sekarang terkumpul jadi 5,5 juta, tapi untuk kegiatan ini kan kita masih dalam, apa namanya, masih kita, apa namanya, nanti pertanggung jawabkan kita dengan tim semuanya, kita harapkan apa ada lebih seperti itu. Tapi secara ini pasti ada lebih, teman kita nilainya belum kita dani memastikan berapa-berapa. Turnamen golf ini juga digelar serangkaian hari jadi ke-128 kota negara, sekaligus sebagai wadah untuk meningkatkan peran olahraga. Kedepan, olahraga golf diharapkan dapat berkembang di Jembrana, terlebih dengan adanya rencana untuk membangun lapangan golf di Pekutatan tahun 2026-2027. yang datang. Dari Kutai Selatan Badung, Agus Sugiana Ainews, melaporkan.